Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya Hari ini saya mendapat sebuah speaker jadul teman-teman ya 15 inci dan untuk speakernya ini dikasih teman ya Alhamdulillah masih banyak orang baik ya teman-teman Walaupun speakernya sudah rusak walaupun sudah tidak bunyi ya Ini saya dikasih 2 teman-teman 15 inci Seperti ini penampakannya dan bagian belakang kecil sekali teman-teman ya Kecil sekali untuk bagian magnet dan juga spoolnya ya Untuk diameter spoolnya nanti kita akan sertakan ini bagian belakangnya Nah ini untuk bagian magnetnya itu sangat kecil Ini mungkin lebih kecil dari magnet Canon ya Tapi jangan salah karena ini tidak terlalu berpengaruh ya Ataupun ini karakternya nanti akan kita dengarkan ya Ini maxnya 450 watt teman-teman ya Ini gede juga untuk wattnya Dan untuk bagian dampernya ya Ini akan kita repair teman-teman Atau kita service ya Dan untuk dampernya ini sudah terpisah dengan daunnya Untuk damper akan kita gunakan ya Dan untuk daun akan kita ganti Dan untuk spoolnya ini saya sudah buatkan yang baru Tentunya ini lebih horek teman-teman Untuk diameter spoolnya Ini kita ukur 38,5 ya 38,5 ini sama dengan diameter ACR 1230 black ya ACR black 1230 Dengan diameter spoolnya sama ya Tapi untuk lebar lelitannya itu beda teman-teman Saya lebih tebal kan Oke dan untuk daun yang akan saya pasang disini Saya sudah membeli sebuah daun ya Daun speaker 15 dan untuk bagian belakang daunnya ini sangat kokoh ya Walaupun agak mahal ya teman-teman Tapi untuk diameter lubang spoolnya ini Ini gede ya 50,5 ya Untuk diameter spoolnya 50,5 Dan akan kita pasang ya teman-teman Berhubung diameter spoolnya kecil ya Ini agak longgar Nanti kita akan akali bagaimana caranya Simak terus sampai selesai teman-teman Agar teman-teman paham ya Agar daun yang teman-teman beli yang gede seperti ini Itu bisa dipakai ya Oke simak terus sampai selesai teman-teman Ya tentunya suaranya tidak mengecewakan ya Untuk daun kita akan lepas teman-teman Karena tidak akan kita pakai daunnya sangat tipis untuk bagian daun Dan tentunya ini saya rasa harus kita ganti Ya untuk daun kita lepaskan saja Kita iris saja karena memang sudah tidak akan saya gunakan Dan semoga teman-teman Tetap setia menonton channel ini ya Agar teman-teman mendapatkan sebuah ilmu yang Apa yang saya bagikan Atau pengalaman yang saya bagikan Itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian Oke setelah daun saya lepas seperti ini Dan ini untuk bagian spool yang dalam Ini kayaknya lilitan sendiri ya teman-teman Tapi lilitannya tidak beraturan ya Oke Untuk spool kita tidak gunakan Kita gunakan yang baru Ini akan saya bersihkan dulu Dan setelah saya bersihkan teman-teman Seperti ini untuk gasket juga saya sudah lepas Sudah saya lepas semua Kita ratakan Lem-lem sudah kita bersihkan Untuk damper akan saya pakai ya Karena memang dampernya masih kuat Untuk membersihkan bagian dalam Lobangnya itu kita gunakan Mika ataupun kertas Kita rekatkan double tip ya Agar lemnya merekat di double tip Oke dan sebelumnya juga Ini kita beri lakban kertas di bagian dalam sini Untuk menutupi lubang ini ya teman-teman Tapi saya tidak video tadi Agar kotorannya tidak masuk Oke untuk gasket sudah ada juga Sudah kita lepas masih bisa kita pakai Untuk daun untuk pemasangan daun Dan juga bagian dopnya ya duscapnya Ini sudah siap ya teman-teman Tinggal akan kita pasang Ini daunnya sangat kokoh ya Saya rasa suaranya ini joss teman-teman Nanti kita akan cek sound ya Langsung cek sound nanti Nah berhubung spoolnya ini kecil Daun lubang daun ini gede Kita akan akali teman-teman ya Simak sampai habis Nah caranya seperti apa ya Ini untuk daun dan damper ini rapat ya Jadi bisa kita kurang atau kita potong Jika daunnya lubangnya pas Tapi berhubung lubangnya ini gede Kita gunakan cara seperti ini Nah kita bisa gunting seperti ini Atau menggunakan tang potong Nah kita potong seperti ini Nah jadi ini sama saja kita potong teman-teman Tapi ini kita buat kerucut ya Lebih ke dalam ya Dengan cara tidak dipotong karena memang lubangnya gede Nah oke setelah saya persingkat dan saya buat seperti ini Kita tekuk ke dalam Seperti ini Kita tekuk ke dalam agar lubangnya juga mengecil Ya ingat agar lubangnya juga lebih mengecil ya Jadi kita gunakan Apa ya Cara-cara yang lebih bagus ya Daripada kita potong Membuat lubangnya lebih gede Mending kita seperti ini Kita gunting seperti ini Nah ini daun dan damper masih rapat ya teman-teman Masih rapat Oke Ini tinggal kita coba dulu Nah ini sedikit lagi teman-teman Sedikit lagi bagian spool dan daun itu rapat ya Nah caranya seperti apa Ini tidak akan kita tambal Tapi kita buat dampernya lebih keluar ya Ini kita siapkan lem dexton ataupun lem G Atau lem super itu Nah ini akan kita lem seperti ini Ya kita lem seperti ini nanti Tapi akan kita lem bagian Apa Sisi luar daunnya dulu nanti ya Nah di bagian sini kita lem dulu Baru kita lem di bagian tengah Oke Lanjut Sudah seperti ini Untuk bagian daun kita akan lem dulu Menggunakan lem kuning ya Lem kuning teman-teman bisa siapkan juga lem kastol Ataupun lem Apa ya Lem Lem-lempoks ya Sama Tipenya sama Gunakan lem-lem seperti ini saja Tidak apa-apa ya Ini berhubung saya sudah beli Ada sisa kemarin Itu kita gunakan saja yang ini Ini kita ratakan untuk pengelemannya ya teman-teman Ini akan saya persingkat dulu Oke Jika dirasa lemnya sudah rata Dan dirasa sudah lumayan banyak Bagian rangkanya tidak usah dilem Jika pengelemannya agak banyak Tapi kalau kurang kita lem juga rangkanya ya Kita sesuaikan saja teman-teman Oke setelah seperti ini kita pasang di titik tengahnya Kita kira-kira saja kita lihat bagian rangka dan daun itu harus presisi semuanya Dan juga di bagian tengah Nah bisa kita geser-geser Seperti ini Pelan-pelan saja teman-teman Oke Jika kira-kira sudah dirasa presisi Tinggal kita rekatkan lemnya teman-teman Oke Kita rekatkan untuk bagian lemnya Oke Jika sudah dirasa rekat untuk bagian lemnya Kita fokus ke sini Nah ini untuk bagian damper dan daun itu rapat ya Harus rapat Kalau menggantung juga tidak apa-apa ya teman-teman Tapi ini rapat ya Nah ini lebih bagus rapat seperti ini Oke Lalu akan kita lem ya Kita lem menggunakan lem keras ya Keras dan cepat kering Menggunakan lem G atau lem super Atau dexton juga bisa Yang cepat kering Nah kita ganjil tangan kita yang bagian bawah Agar tidak kena lem Menggunakan mica aluminium Lalu kita lem satu per satu Nah seperti ini Nah untuk bagian Damper bagian bawah itu Kita keluarkan Ujungnya ya Karena memang posisi dampernya ini Pas ya Nge-press dengan Spoolnya ya Karena memang ukurannya Yang daun ini saja yang Lebih gede ya teman-teman Ya jadi kita Sesuaikan saja seperti ini Usahakan menggunakan Mica aluminium ya Atau lapisan Kita lapisi Tangan kita Karena nanti kelem juga Teman-teman Ya karena ini sangat sakit Jika kena Tangan Ya oke Kita lem semua Seperti ini Merata Oke dan setelah Merata seperti ini Dan bagian lemnya itu Keras teman-teman Usahakan jangan ada yang lembek Ya ini harus keras Bagian pengelemannya Gak ada yang Lembek Dan suaranya Disini saya ketuk-ketuk Mantap ya Wow kokoh sekali Suaranya teman-teman ya Dan Wow ini suaranya Sangat mantap nantinya Kita dengarkan sama-sama nanti Oke setelah seperti ini Tinggal akan kita coba Masukkan spoolnya Dan ini spoolnya Sudah tidak bisa masuk teman-teman Ya tentunya akan kita Besarkan lagi sedikit Mending seperti ini Daripada gede ya Untuk bagian bawah Seperti ini Rapat semua Usahakan rapat semua Ini bisa dilapisi lem lagi Di bagian dalam sini Juga gak apa-apa Lem resin Ataupun lem apapun itu Yang kuat Oke dan ini akan saya coba Besarkan sedikit demi sedikit Ya Agar spoolnya bisa masuk teman-teman Nah jika sudah seperti ini Ini lebih mantap lagi teman-teman Karena spoolnya Sudah Nge-press nantinya Oke kita besarkan dulu Menggunakan cutter Sedikit demi sedikit Dan setelah saya Besarkan teman-teman Untuk bagian lubang ya Nah ini kita Center juga ya Usahakan spool di bagian tengah Coba kita masukkan Dan spoolnya sudah bisa masuk teman-teman Dan spoolnya center ya Di bagian tengah Jangan sampai miring Untuk bagian kabel spiralnya ini Ini akan saya ganti ya Menggunakan kabel spiral Yang sudah saya beli Oke sebelum kita lem Kita buat lubang kabelnya dulu Di sini Oke kita buat lem dulu Eh sorry Buat lubang dulu Di sini ada dua ya teman-teman Nah karena kalau Setelah pengeleman Baru kita lubangi Itu akan Membuat daunnya gerak ya Nah oke Kita lubangi dulu Seperti ini Dan Akan kita pasang Kabel spiral yang baru Nah ini Kabelnya yang Lama ini Aluminium ya Yang baru ini Yang akan kita pasang Tembaga ya teman-teman Jadi kita pasang Yang lebih bagus ya Kita gunakan tembaga Oke setelah saya persingkat Mungkin teman-teman semua Sudah bisa memasang kabel ya Dan kita solder Di sini seperti ini Nah Untuk kabel spiranya Sudah terpasang Tinggal kita Ukur Diameter spoolnya Diameter lilitan spool Sebelum kita masukkan Kita ukur 17 mili Ya perhatikan teman-teman Ini mencari nilai X max Oke 17 mili Lebar lilitan spool ya Ini cara pemasangan spool ya Lihat 17 mili Kita kurangi Ketebalan besi washer Ya 17 mili Lebar lilitan spool Kita kurangi Ketebalan washer Yaitu 5 mili 17 Kurang 5 mili Sama dengan 12 teman-teman Ya 12 Hasilnya Itu kita bagi 2 12 Kita bagi 2 Sama dengan 6 mili Ya Oke Ingat 6 mili Nah 6 mili ini Adalah Kedalaman spool Atau Lebar lilitan Yang akan kita sisakan Jangan dimasukkan semua ya Oke Ini sudah saya ukur Menggunakan kertas Di sini sudah saya tandai 6 mili Di sini ya Menggunakan kertas Agar lebih mudah Mengukurnya ya Oke Jika sudah Ada Untuk Kedalaman spoolnya Ataupun nilai X-Max nya Sudah dapat Tinggal kita masukkan spoolnya Dan kita ganjel mica Seperti ini Oke Kita coba dulu Mica nya Ah Ini micanya agak tipis Teman-teman Kita gunakan kertas ya Yang agak tebal Seperti ini Oke Kita gunakan mica Agar spoolnya Nggak gerak Saat kita Pengelema nanti Jadi usahakan Pengganjelnya itu pas Ya Oke Kita cari lagi Kita Gunakan Tiga sisi bagian ya Pengganjel Nah Oke Kalau memang sudah pro Itu Nggak usah pakai pengganjel ya Nah Karena banyak di luar sana Itu nggak pakai pengganjel Karena memang Sudah pro teman-teman Sudah jadi guru ya Buat saya Tapi Di sini kita masih belajar Kita Ganjel seperti ini Agar presisi Ya Oke Jika sudah kita ganjel Tinggal kita Sesuaikan saja ya Kedalamannya Nah Kalau kita ganjel seperti ini Ini Tentunya Spoonnya nggak akan miring Teman-teman Jadi walaupun digeber Bassnya muncul Itu tidak akan Gose rate ya Ketinggal kita ukur Menggunakan ukuran yang tadi 6 mili Yang sudah kita tandai Oke Ini sudah pas ya Oke Kebetulan sekali Ini sudah pas teman-teman Saya ukur di sini Pas Pas banget tingginya ya Oke Ini tidak perlu kita Turungkan Atau kita setting Tinggal kita pasang Apa Pengganjelnya Teman-teman ya Nah Kita gunakan Benang seperti ini Untuk menutupi celah ya Teman-teman Karena di sini Tadi ada celah Agar apa Agar lem yang Akan kita Lem nanti Atau yang akan kita gunakan nanti Itu tidak jatuh ke bawah Ya Kalau tidak kita Beri Apa Kita Kalau tidak kita Tutupi celahnya Menggunakan benang Seperti ini Itu lemnya bisa-bisa Jatuh ke bawah Hasil nantinya Tidak akan gerak Untuk bagian spulnya Ya Tidak akan bunyi Untuk bagian spikernya Teman-teman Karena lemnya nanti Akan kelem bersama Washer yang ada di bawah Jadi kita tutupi Celah-celahnya Ya Kecuali Daunnya nge-press Ya Ke spool Kecuali nge-press Nah ini ada celah sedikit Kita tutupi Menggunakan benang Benangnya kita sesuaikan Kita besarkan Ataupun Menggunakan yang kecil Jika celahnya kecil Kita sesuaikan saja Teman-teman Lalu kita Lilitkan seperti ini Kita rapatkan Usahakan lemnya nanti Kita kira-kira Tidak akan jatuh ke bawah Oke Paham ya Teman-teman ya Dan Kita Pasang dulu Kita Sesuaikan dulu Teman-teman Oke mantap Ini sudah siap Kita lemnya Teman-teman Oke Sudah siap kita lem Kita akan gunakan Lem epoxy Di sini ada Hardener 2 banding 1 dengan resin Oke kita aduk dulu Dan setelah saya aduk Seperti ini penampakannya Teman-teman Ini tidak ada campuran Apapun Ini hanya yang Saya perlihatkan Tadi teman-teman Teman-teman ya Tinggal kita ratakan Bagian lemnya Ini akan saya bersingkat dulu Dan setelah Lemnya rata Teman-teman ya Karena memang agak lama Kalau kita tunggu Dan setelah lemnya rata Tinggal kita Tekuk ke bawah Bagian ujung Kabel Minnya ya Kalau untuk bagian Plusnya itu Biasanya saya Di sebelah kiri Dengan speaker Menghadap ke atas Seperti ini Plusnya di sebelah kiri Oke Tinggal kita Lilitkan ke sini Dan untuk spoolnya Ini sudah saya Kupas ya Untuk bagian Yang akan kita solder Sudah saya kupas Karena ujung spool Seperti ini Memiliki lapisan Polimer Ya Jika teman-teman Menghadapi Sebuah servisan Dan spoolnya Tidak konek Walaupun disolder Itu coba Kupas bagian Ujungnya Yang akan kita solder Solder ya Oke Ini akan kita solder Seperti ini Dan tinggal satu lagi Dan buat teman-teman Yang hadir sekarang ya Di daerah mana saja Silahkan absen ya Di kolom komentar Ataupun tanyakan Di kolom komentar Jika ada yang ingin Ditanyakan teman-teman Oke Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah subscribe Ya teman-teman Dan yang belum subscribe Dan juga Yang baru bergabung Jangan lupa Klik tombol subscribe Ya teman-teman Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video menarik Dan terbaru Selanjutnya Oke Ini tinggal Kita solder Satu lagi Dan akan kita potong Ujungnya Setelah seperti ini Kita potong ujungnya Nah Ini tinggal Pengeleman Di bagian Kabel spiral Dan juga Kawatnya Usahakan Di lem Karena Kalau tidak di lem Teman-teman Itu akan Memungkinkan Kawat ini putus Nantinya Jadi Kita lem Menggunakan Lem Sisa Pengeleman Sepul Yang tadi Oke Kita ratakan Untuk bagian Pengelemannya Nanti akan Kita cek sound Kita cek sound DJ Dan Andut juga Kita cek sound Teman-teman Ya Nanti kita akan Lihat suaranya Seperti apa Kecil-kecil Cabai rawi Teman-teman Saya jamin Ini ya Karena memang Daunnya juga Bagus Dan juga Pemangasangan Sepul juga bagus Oke Setelah seperti ini Teman-teman Tinggal menunggu Lemnya kering Sembari Saya akan Pasang Gasketnya Teman-teman Oke Ini akan Saya bersingkat dulu Teman-teman Menunggu Lemnya kering Dan setelah Lem kering Dan gasket Juga saya sudah Pasang Teman-teman Menggunakan Lem kuning Tinggal kita Copot bagian Pengganjel Sepulnya Oke Kita ketuk-ketuk Ini sama sekali Tidak ada yang Gosrek Mantap jiwa Teman-teman Suaranya Ini Baru kita Ketuk-ketuk Sedikit saja Ini Wow Suaranya Sudah Kita rasa Ini mantap Oke Ini tinggal akan Kita pasang Untuk bagian Duscapnya Atau kita Cek dulu Untuk bagian Bagian Plus minusnya Teman-teman Kita cek Menggunakan Apo Seperti ini Nah jika Down ke bawah Teman-teman Itu artinya Plus minus Kebalik Nah kita cek lagi Dan Jika down ke atas Seperti ini Itu artinya Plus Minnya Pas Oke Jika sudah dirasa Untuk bagian Plasminnya sudah Dapet Tinggal kita Tandai Untuk bagian Gasketnya Atau Duscapnya Oke Sorry Duscapnya Ya teman-teman Oke Tinggal kita Tandai seperti ini Akan saya Tandai dulu Agar Posisinya itu Center Ataupun Berada di Bagian Tengah Oke Tinggal kita Lem Dan saya akan Menggunakan Lem sisa-sisa LCD Di sini Saya menggunakan Lem T7000 Yang hitam Ini bisa kita gunakan Kita gunakan Yang ada saja Teman-teman Bisa menggunakan Lem kuning Juga bisa Untuk Pengeleman Duscapnya Seperti ini Oke Setelah Seperti ini Teman-teman Tinggal Kita Pasang Bentar Kita Persisikan Seperti apa Yang kita Tandai tadi Oke Mantap Teman-teman Tinggal kita Ganjel Seperti ini Menggunakan Pemberat sedikit Nah ini Tinggal menunggu Lemnya kering Lalu akan kita Check sound Dan setelah Dirasa lemnya Sudah kering Tinggal akan Kita check sound Untuk bagian Speakernya Oke lanjut Untuk power Sudah nyala Ada mixer Sudah nyala Coba kita Akan Sambungkan Untuk kabelnya Nah ini Untuk kabel Dari power Teman-teman Kita akan Sambungkan Untuk bagian Plus dan Minnya Oke Kita sambungkan Dulu Oke Sedikit lagi Teman-teman Oke Ini sudah Tersambung Kita play Musiknya Teman-teman Kita akan Coba Play Musiknya Oke Sudah keluar Suara ya Kita dengarkan Sama-sama Gunakan Headset ya Teman-teman Agar Lebih jelas Suaranya Agar Karakternya Lebih terdengar Jelas Nah ini Untuk kabel Kita dengarkan Sama-sama Untuk karakter Suaranya Musikya untuk low dan mid-highenya ini saya eh platkan ya teman-teman Oke kita dengarkan sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Oke lanjut kita ke musik DJ layar teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan seperti itu untuk bagian suaranya teman-teman teman-teman bisa menilai sendiri untuk suaranya saya rasa ini mantap jiwa ya untuk suaranya dan juga daunnya sangat kokoh ya itu bisa memperlukan suara ya untuk bagian daun agar hentakannya itu mantap ya teman-teman ataupun suaranya lebih bagus lagi dari sebelumnya selamat menikmati nah untuk bagian ini jangan anggap magnet kemudiannya